5 love language yang dikemukakan oleh Gary Chapman, seorang profesor asal Amerika. Awalnya memang digunakan dalam konsep hubungan romantis. Seiring berjalannya waktu, studi semakin diperlebar dalam kontek-kontek lain seperti dengan rekan kerja. Konsep love language sendiri menggambarkan kalau ada 5 cara seseorang menerima dan mengekspresikan rasa sayangnya dalam sebuah hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda makin sukses, makin mulia. Saya yakin banyak dari Anda sudah cukup familiar dengan istilah love language atau bahasa cinta. Biasanya ini dijadikan rumus mendasar oleh banyak psikolog untuk memberikan tips bagaimana memperlakukan pasangan atau anak. Sehingga memang istilah ini populer di dunia parenting. Tapi ternyata, sebuah studi terbaru menyebutkan rumus ini bisa banget diterapkan di dalam konteks profesional atau di kantor. Bisa Anda dengan tim Anda, Anda dengan kolega, atau bahkan Anda dengan leader Anda. Tapi tentu beda ya cara pengekspresiannya. Nah, melalui video ini, saya ingin share kepada Anda bagaimana sih caranya mengaplikasikan pendekatan ini dalam konteks profesional. Simak terus sampai akhir ya. Survei terbaru McKinsey sekitar akhir tahun lalu menyebutkan bahwa saat ini perusahaan-perusahaan di dunia sudah mulai memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan atau istilah kerennya well-being bagi karyawannya. Selain itu, studi lain dari DDI meramalkan di tahun 2023 ini menjaga karyawan yang engaged akan menjadi tiga besar prioritas para CEO. Menurut saya, ini wajar. Terjadi karena proses rekrutmen itu mahal. Costnya bisa setara 6-9 bulan gaji orang tersebut. Apalagi kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi sedang melambat secara global. Kalau harus bolak-balik melakukan rekrutmen, tentu akan berdampak ketidakstabilan performa perusahaan. Tapi Pak, menjaga well-being karyawan kan juga tidak murah. Bisa jadi harus memberi insentif dan benefit di atas rata-rata. Sedangkan bisnis sedang bertarung sengit nih post-pandemi saat ini. Ini memang momen yang cukup dilematis. Bahkan perusahaan yang sudah memberi insentif dan benefit sesuai tetap saja kehilangan 28% talent-talent terbaiknya. Menurut saya, kuncinya justru ada pada setiap leader. Karena sekitar 63% orang yang sudah resign pada tahun lalu mengaku melakukannya karena memiliki hubungan yang kurang baik dengan leader. Bagaimana perusahaan mau menjamin kesehatan mental para karyawannya kalau hubungan mereka dengan para leadernya tidak baik. Hubungan profesional baik itu vertikal maupun horizontal memang tidak selalu mudah. Tapi dengan mengetahui apa bahasa cinta utamanya seseorang bisa menjadi kuncian untuk Anda. Atau dengan kata lain, dia inginnya tuh diapresiasi dalam bentuk yang seperti apa sih? Jadi bukan lagi perlakukan seseorang sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Melainkan perlakukan orang lain sebagaimana dia mau diperlakukan. Atau dikenal dengan istilah platinum rule. Ini akan lebih meaningful dan menyentuh karena orang yang bersangkutan merasa lebih dimengerti oleh Anda. Dalam dunia profesional, cara yang paling sering diajarkan bahkan sudah jadi jurus jitu untuk mengapresiasi orang adalah dengan apa? Word of affirmation. Atau melalui kata-kata. Menurut survei dari bonus list saja, setidaknya 73% dari respondenya menggunakan word of affirmation untuk menunjukkan apresiasi terhadap rekan kerjanya. Padahal ada banyak cara lain yang bisa jadi menyentuh dan tentunya membawa impact yang lebih besar. Nah, untuk tahu hal ini, maka yuk kita bahas satu persatu. Sebetulnya ada lima love language yang dikemukakan oleh Gary Chapman, seorang profesor asal Amerika. Awalnya memang digunakan dalam konsep hubungan romantis. Seiring berjalannya waktu, studi semakin diperlebar dalam kontek-kontek lain seperti dengan rekan kerja. Konsep love language sendiri menggambarkan kalau ada lima cara seseorang menerima dan mengekspresikan rasa sayangnya dalam sebuah hubungan. Kelima cara itu adalah word of affirmation, quality time, physical touch, act of service, dan kemudian receiving gift. Nah, satu persatu akan saya bahas dan implikasinya dalam dunia kerja. Sebetulnya hal yang paling utama, Anda harus tahu dulu apa love language Anda. Anda paham bagaimana diri Anda, baru Anda memahami orang lain. Harapannya, saat Anda sudah mengetahui orang yang bersangkutan, apakah dia anggota tim Anda, rekan sejawat, atau bahkan leader Anda, merasa lebih dipahami dan diapresiasi. Gimana caranya tahu, Pak, love language saya atau anggota tim saya? Sekarang sudah banyak tes-tes online. Anda cukup googling atau sesederhana ajukan tiga pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana dia memperlakukan rekan kerja selama ini. Apa yang paling sering dia keluhkan saat berhubungan? Berhubungan dengan rekan kerja ya. Dan kemudian, yang ketiga, apa yang paling sering dia minta saat berhubungan dengan rekan kerja? Jawaban-jawaban ini mencerminkan bahasa cinta orang tersebut. Nah, setelah mengetahui apa bahasa cinta yang dimiliki rekan kerja atau tim Anda, Anda bisa tuh membuat penyesuaian bagaimana berkomunikasi dan bekerja sama dengan mereka, sesuai dengan bahasa cintanya. Lalu gimana, Pak, cara mengetahui dari jawaban mereka bahasa cintanya apa? Yuk kita bahas satu persatu ya. Pertama, word of affirmation. Seperti yang saya bahas tadi, ini memang paling banyak dilakukan dalam konteks profesional. Karena memang dirasa paling pantas, orang dengan bahasa cinta ini senang disemangati atau diapresiasi dengan kata-kata. Nah, menurut dia komunikasi yang positif adalah kunci hubungan yang sehat. Nah, dalam konteks profesional, orang-orang ini senang diberi feedback dan mentorship, mentoring. Saat dia achieve target misalnya, beri kata-kata yang tulus dan mendalam. Saat dia melakukan kesalahan, berikan feedback dengan cara yang positif. Itu akan memacu semangat mereka. Yang kedua, quality time. Orang-orang dengan love language ini, jika diberi pertanyaan tadi, maka dia akan memberikan jawaban-jawaban yang mengarah kalau dia ingin diperhatikan. Dia ingin orang yang sedang berbicara dengannya fokus. Tidak sambil main HP. Mengerjakan tugas lain, ataupun terdistrak dengan yang lain. Dia ingin fokus. Anda akan sangat diharapkan bisa meluangkan waktu. sebentar saja, tapi main full berbicara dengannya. Mereka akan sangat bersemangat saat melakukan outbound, atau acara gathering, yang kemudian itu akan memperhatikan hubungan antara anggota tim. Nah, Anda sebagai leader, bisa luangkan waktu sebentar saja, secara rutin, untuk setidaknya ngobrol hal-hal yang di luar pekerjaan dengan mereka. Yang ketiga, receiving gift. Menerima hadiah. Apakah harus dalam bentuk bonus? Oh, tentu tidak. Anda bisa memberi hal-hal yang sederhana, tapi jelas berguna untuk orang yang bersangkutan. Atau kopi di pagi hari pun memberikan kesenangan buat dia. Hadiah berbentuk apapun, yang itu kemudian mampu Anda berikan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan orang itu, maka itu akan meningkatkan rasa percaya orang itu kepada Anda. Dan kenapa? Karena dia tahu bahwa Anda itu peduli. Act of service. Intinya, orang dengan love language ini senang hidupnya Anda permudah. Bahkan sesederhana Anda menawarkan bantuan atau mau ikut partisipasi dalam kepusingan yang ia alami. Orang-orang dengan bahasa cinta ini percaya. Action, speak louder than word. Jadi, jangan omdok. Bantu kalau ditanya dari ketiga pertanyaan tadi, dia pasti akan senang berharap orang lain mau berpartisipasi, membantu, atau yang tadi sederhana menawarkan bantuan. Yang kelima, physical touch. Nah, ini cukup menarik ya. Kalau sama pasangan, mungkin kita bisa menunjukkan dengan membelai, memegang tangannya. Tapi kalau dengan rekan kerja, bisa apa saja. Bisa-bisanya dengan tos, berjabat tangan, yel-yel perusahaan. Ini mungkin tidak akan jadi masalah jika dengan sesama gender. Lalu, bagaimana kalau kemudian tidak? Ya, jangan dilakukan. Tetap kita hargai dengan cara yang lain. Nah, itu tadi kelima love language dan penerapannya dalam konteks profesional. Intinya, semakin baik Anda mengenal tim Anda dan rekan Anda. Semakin Anda tahu bagaimana harus memperlakukan dan membuatnya nyaman bekerja dengan Anda, maka itu akan meningkatkan engagement Anda. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan memperlakukan anggota tim sesuai dengan bahasa cinta mereka. Sukses mulia untuk kita semua. Terima kasih.